Kalo musik, blues ini macem-macem, ada yang rock, ada yang tiba-tiba brutal, ada yang buak akustik Ketika blues itu menjadi industri, mereka tidak nyaman Begitu mereka popular dan sering manggung, wah itu udah gak blues gitu Blue tuh maunya apa sih sebenernya gitu Bullshit aja orang main musik, dia gak mau masuk industri Bullshit kalo ketika dia bilang, ah apaan industri gitu That's bullshit men, lu main musik tuh buat apa gitu Sub indo by broth3rmax 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 untuk ya memang niatnya pengen mengembangkan karir di musik tapi ya orang tua pada saat itu ya kalau bisa kuliah juga gitu kan jadi ya gue kuliah gue masuk kuliah di Abaci kini jurusan bahasa Inggris pada saat itu ya sambil main musik, latihan terus ketemu banyak teman-teman juga yang mencoba karir di musik pada saat itu dan ya dimulai dari situ deh sebenarnya lebih banyak bermusiknya sih dibanding sekolah kalau ya gue majernya adalah gitar kalau untuk musik yang jelas sih antara musik musik blues sama rock itu udah udah ada disini pada saat itu jadi gue pengen memilih tetap sih pada saat itu tetap gue pengen masuk ke musik industri jadi jadi pada saat itu musik yang popular apa gue pengen disitu gitu loh gue pengen banget masuk di industri gitu cuman kan ya seiring dengan waktu lah nyoba bikin musik tahun 90-an ya musik Indonesia masih masih ya biasa sekarang sih masih pop gitu ya bikin gue bikin musik ya sesuai dengan apa yang lagi trendy pada saat itu gitu ya yang jelas sih gue pengen jadi musisi sih jadi gak gak melihat musik musik apa yang harus gue usung pada saat itu gitu yang jelas sih mungkin kalau gue beruntung memainkan musik rock ya mungkin gue disitu gitu loh terus kalau memang ya musik rock itu kan bisa 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 di belok-belokin menjadi musik industri jadi musik pop gitu ya yang jelas sih gue pengen ada di industri musik Indonesia tanpa ngeliat memainkan musik jenis apa seiring dengan waktu gitu loh gue dan beberapa temen pada saat itu yang ikut ya ada ada drama ada basis yang gue aja kerjasama ya kita membuat musik jadi membuat musik rekaman lah ya pada saat itu rekaman masih mahal ya ya memang memang harus ekstra ekstra money gitu loh ya untung orang tua mendukung jadi dibilikan gitar yang bagus yang bener gitu ya terus ya kalau untuk memang kita harus menyewa studio terus dibantu juga ya mulainya dari situ start dari situ terus 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 dan akhirnya gua gak pernah tembus di industri udah menghabiskan banyak uang tapi ya gak usah mikirin uang ya karena itu adalah pengalaman gitu jadi jadi yang jelas sih begitu gua mengajukan ke salah satu record label major label yang terkenal banget di Jakarta sampai saat sekarang mereka bilang gua lagunya kurang komersil nah ukuran komersil itu yang menjadi pertanyaan gua komersil itu gimana ya gitu loh komersil itu ya semua kalangan bisa dengerin jadi bukan bukan kalangan penggemar instrumen musik tapi orang-orang ya siapa aja lah dari kelas mana aja gitu loh bisa dengerin ya memang ya situ tantangannya gua pulang lagi terus membuat lagi demo-demo itu ya zaman dulu ada kayak multi-track pakai tape kaset gitu ya itu bikinnya situ gitu secara kasar aja sih Pakai drum pakai drum elektrik terus coba dateng lagi masih kurang komersil juga ketika yang ketiga kali gua ngerasa gua balik lagi situ masih dibilang oh masih bikin tuh harus seperti band ini nah begitu gua dikasih oh jadi begini to gitu loh yang harus seperti band yang udah ya ya disitu gua mundur gitu karena gua ngerasa ya gua gua punya kreativitas juga untuk mengembangkan ya style bermusik gitu loh gak harus mencontoh band yang udah popular ya sebenarnya itu yang memang terjadi di industri kan seperti itu gitu loh cuma gua ngerasa gua gak disitu gitu berarti musik gua bukan disini gitu sementara memang lagu-lagu yang gua kasih ya memang yang rada rock ya blues mungkin musiknya hampir sama seperti musik yang kayak gua pake bass mainin cuma gua keluar dari situ dan gua mencoba untuk membuat musik sesuka-suka gua aja gitu ketika gua memanfaatkan temen yang punya studio yang bisa gua gratisin ya kan jam itu udah era masuk ke digital recording gak gak komersil gak bakalan laku gua keluarin aja gua setiap hari gua ke studio gua ngerekam pake drum program gitu ya belum ada drumnya cuma isi bass sendiri nyanyi main gitar juga jadi semua yang ada di kepala gua gua keluarin gua masukin dulu ke simpan di harddisk ya dari situ gitu loh jadi ketika ada di di samping itu gua coba mencari apa showcase gitu ya untuk main yang nge-band itu harus dipertontonkan pertontonkan ke orang gitu loh bukan cuma main di kamar doang atau di studio jadi gua juga main di beberapa ya cafe lah ya special event gitu yang terus main di beberapa kayak showcase-showcase yang ya temen-temen juga sih yang bikin terus ya dari situ mulai gua main regular main regular itu pun juga gak bertahan lama orang-orang juga masih bingung masih apa namanya pada saat itu mungkin musik blues belum gak banyak yang ya memang sampai sekarang juga gak terlalu banyak orang yang tau gitu itu musik blues atau musik apa gitu yaudah jalan dengan waktu gua jadi bikin bikin album itu tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000 itu ada The Gun Project jadi gua sama drummer gua namanya Denny karena kita sama-sama penggemar musik instrumental pada saat itu kan kita bikin tapi gua gak gak begitu demen gua kalau harus bikin instrumental gua pengen nyanyi yaudah itu bikin 50-50 deh jadi dulu kaset side A-nya ada vokalnya side B-nya instrumental gitu jadi kita bikin lagu instrumental dan ada vokalnya jadi dibagi dengan project itu juga ya sempat ada muncul lah di TV berapa kali di radio juga diputar cuma memang ternyata untuk membuat musik pun gak cukup cuma dengan lagu yang kita punya yang bagus gitu ya disitu harus ada orang yang membawa kita yang manager kah publishing lah apa segala macem gitu lah jadi mentoknya tuh disitu sebenarnya sebenarnya kalau kita punya pada saat itu ya harus ada orang ya gua punya lagu nih bagus yaudah dia yang jalan gitu mau ke radio mau ke TV atau mau ke acara-acara pensi segala macem cuma zaman itu belum ada pensi belum popular terus ya paling show di cafe ya itu gua gak punya dan itu mulai ya mentok lagi gitu loh ya kita main musik harus ada timbal baliknya juga maksudnya dari sekian banyak uang yang kita keluar ya harus harus balik juga gitu loh untuk ya untuk gua tinggal di Jakarta harus nyewa rumah segala macem kan untuk makan ya kelar dari situ gua udah mikir wah gua harus mendapatkan uang gimana cari main main cafe lagi gitu main regular ya musiknya blues nah dari situ gua mendalami blues gitu loh gua suka datang ke cafe-cafe gitu loh kira-kira lagu lagu yang sedih yang nge-blues tuh orang suka yang mana gitu gua ngeliat terus gua afalin lagunya ya paling gak ada 50 lagu yang bisa gua bawain tanpa harus melihat teks gitu kan setiap hari gua mau ngumpulin lagu ngapalin lagu dan sampe akhirnya ya gua bisa main lanjut terus main-main di cafe bar tubbar gitu terus ya dari-dari situ nah lagu-lagu yang udah gua tulis gua mulai mainin satu dua lagu supaya orang dengerin ya orang yang taunya gua bawain BB King Stevie Rayphone Jimi Hendrix itu tadi lu bawa lagunya siapa? enggak itu bawa lagu gua berarti kan ada respon gitu kan ya besok-besok nambah lagi tiga lagu gak sampe tahun tahun 2000 seter tahun 2004 nah itu gua pengen mengeluarkan album solo sebenarnya sih udah startnya dari tahun 2003 gua bikin sendiri gua sewa studio terus yang main dulu ada yang main drum handy gigi gua ajak dia untuk main musiknya lebih funk terus ya akhirnya begitu lagu itu udah jadi dan mau diapain gitu tetep harus harus ada orang yang menjalankan gitu loh karena gua gak sanggup untuk menjalankan sendiri gitu loh dan itu gua gak punya gua gak punya tim gua gak punya gak punya manager atau apalah gitu orang yang membantu gua untuk menjalankan itu gitu terus sampe lah gua membuat album bugun and the blues bug yang kedua itu tahun 2000 tahun 2006 gua ya rekamannya 2007 rilis nah disitu sebenarnya awalnya gua mau bikin project solo si itu gubernator blues bug gitu album turn it on karena yang main yang membantu itu bukan ada di band bukan ada yang di band gitu jadi ketika itu udah jadi baru orangnya gua tarik gitu jadi ya sebenarnya ya banyak inilah sebenarnya dibalik album turn it on itu ya gua yang bikin tuh gua dan temen gua gua adalah seorang basis namanya Jules Jules ini adalah season player yang rekam yang bantu gua yang main bass pokoknya gua di studio itu cuma berdua gitu baru setelah jadi ini mau diapain ya udah lu bikin solo aja aduh gua kalau solo kayaknya agak berat nih ya terserah lu mau bikin project atau gimana bikin band aja yaudah terserah akhirnya gua menyari temen-temen yang pernah main sama gua dulu untuk gabung disitu gitu jadi lah gua gunanya blues banget ada Agung yang main drum tadi dia main bass terus itu udah kita udah mulai orang udah mulai melirik gitu ya melirik gua nih musik memang musiknya udah perpaduan ada funk sama rock gitu lah bluesnya berapa persen lah gitu gak terlalu banyak ternyata gua mendapatkan formula itu gitu loh orang Indonesia kupingnya kesini untuk memainkan musik idealis pun gak harus membuat musik blues yang tradisional jadi harus ada bumbu-bumbu yang lain gitu loh rock dan musiknya lebih ceria lah gak melulu harus yang ngantuk model gitu yang sedih-sedih gak dari situ gua dapet formula makanya ya itu album sempat dibahas di beberapa majalah di banyak rolling stone terutama pada saat itu terus beberapa majalah juga dan gua ngerasa yes gua udah dapet formula jadi ya lanjut terus album berikutnya ya cuman memang pergantian personil itu gak bisa dihindarin kan karena ya main musik kayak gini harus sabar sabar dalam artian ya lu gak bisa begitu lu mengeluarkan album harus langsung jadi top charts langsung bisa main dimana-mana dapet duit banyak jualan sejuta kopi ya gak bisa malah ada kan kayak gitu gua bilang ya gak apa-apa jadi temen-temen gua yang lama ya silahkan kalau memang pengen ya gak betah main musik kayak gini ya gak apa-apa gitu ya gua akan nyari orang lain lagi yang nah itu jadi gua tetap main dengan berbagai macam orang session player akhirnya gua jendel juga nih ya harus nge-band nih biar dia gak terlalu capek ya akhirnya ya sampai sekarang tuh kayak gitu gitu gak ada personil yang tetap yang main kita tetap-tetap main lah musik-musik yang yang kita yakinin kayak gini yang musik gua kayak gini gitu sebenarnya pada kalau mulai terdengar banget sih gua ingat terus album ketiga yang album self-title itu 2010 tahun 2010 itu bener-bener yang ketika kita udah memakai nama Gugun Blue Shelter itu 2010 itu bener-bener yang udah ada di media kita ada di TV terus kita ada di festival manapun ada di acara PNC segala macam itu ada jadi 2010 ini ya 2010 udah mulai orang udah bisa menerima musik sebenarnya seperti musik-musik di industri juga harus ada memang lagu balad salah satu gitu jadi di album ketiga itu ada lagu satu lagu yang sampai sekarang gua kalau manggung pasti bawa lagu itu When I See You Again lagunya lagu balad modal satu lagu itu doang ya maksudnya untuk pendengar awam atau anak-anak ABG pada saat itu yang gak terlalu pengen dengar musik yang kencang lagunya lagu itu dan gua ngerasa emang lagu ini belum ada gantiin sampai sekarang ini cukup lama gitu ya hampir berapa lama tuh ya 2010 sekarang udah cukup lama juga gitu 10 tahun dari 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 itu terus dan kita konsisten pada saat itu setiap tahun kita ngeluarin album ada aja yang baru bikin lagi bikin lagi gitu loh sebenarnya sih ada bagusnya ada gak bagusnya juga gitu loh jadi ketika orang masih masih demen dengan album yang lama disubuhin yang baru lagi gitu loh jadi ketika kita manggung tuh memang agak bingung mencari playlist yang cocok gitu loh kita mau bawa lagu baru karena yang ini masih dengerin yang lama gitu loh ya itu salah satu ya gua gak peduli sih sebenarnya karena kalau dari gua sendiri ya kalau ditahan-tahan ini gua mumet nih gua harus keluarin nih apa namanya lagu-lagu baru ya akhirnya sampe ya sekarang tuh udah dihitung ada 10 album ada 10 dua yang the best gitu itu apa namanya pernyataan yang konyol kalau menurut gua sih kurang industri apa sih Stevie Revone gitu begitu dia diangkat sama siapa David Bowie yang tadinya musiknya adalah musik tradisional blues tiba-tiba udah masuk ke era-era 80s yang ya ada musik dance ada sedikit funk lah masuk ke situ gitu tapi ya gua tetep tetep respect sih sama orang-orang yang ngomong kayak gitu gua sendiri sebenarnya gak mau terlalu hanyut di di genre blues juga gitu loh karena gua berpikir gua dengerin banyak-banyak ragam musik gitu loh jadi kalau kalau boleh di di lu siapa sih yang 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 paling menjadi role model gitu ya Gary Moore gitu Gary Moore rock terus begitu masuk ke apa namanya akhir-akhir 8 bulan dia bikin Still Got The Blues album Still Got The Blues yang memang masih blues rock sih sebenarnya bukan bukan blues yang bener-bener blues banget ya gua ngeliat kayak gitu jadi musisi-musisi yang gua gua gak ngeliat musisi blues kayak Albert Colleen Freddie King ya mereka udah sosok blues yang ya kehidupannya ya blues blues itu itu bukan-bukan musik doang mereka udah hidup mereka bernafas aja udah blues gitu nah gua gak mau masuk ke ranah itu banget gitu karena kan dari awal tadi kan gua bilang gua pengen masuk industri bullshit aja orang main musik dia gak mau masuk industri bullshit kalau ketika dia bilang apaan industri gitu that's bullshit men lu main musik itu buat apa gitu dan gak bisa dipungkirin lagi gitu kalau menurut gua lu udah beli peralatan gitar peralatan musik lu udah sekian ratus juta terus lu udah menyewa studio sekian ratus juta tapi lu tidak mengharapkan uang itu ini gak menjadi karir lu karir ya kita bicara karir ya pasti ada efeknya ya itu kita mendapatkan uang gitu bullshit menurut gua kalau ada orang bilang gua gak mau masuk industri ya silahkan tapi lu bohong ya gua gak mau sengsara dong ketika orang bilang gua ini ya industri gua dapet duit disini karena ini karir gua gitu jadi ya gua respek sih orang bilang terlalu industri ya kalau kita pikir-pikir ya Rolling Stone industri apa gitu ya udah bikin tetep aja musiknya kayak Rolling Stone gitu sebenarnya tuh kalau di Indonesia tuh blues itu ilang-ilang timbul sih menurut gua karena orang juga gak 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 begitu gue banyak temen-temen yang mainin blues juga cuma ya itu tadi mereka masih pegang prinsip tradisional itu yang seperti tadi yang kita bahas ketika blues itu menjadi industri mereka tidak nyaman begitu mereka popular dan sering manggung wah itu udah gak blues gitu blues itu maunya apa sih sebenarnya gitu bingung gua kayak gitu jadi ada ya dulu gua kenal namanya ya bagus yang punya album juga gitu kan wah ini dia membuat gairah-gairah anak-anak muda juga kan main gitar tapi tiba-tiba begitu dia udah muncul ya menjadi industri kan dia sebenarnya harusnya dia menarik diri gitu yaudah terus sekarang ada gua ngeliat yang potensial tuh ada Ginda Bestari pernah tau gak yang dari Bandung itu bagus banget gua pernah bantu juga satu lagu di albumnya album pertama Ginda and The White Flowers ya mungkin gua kurang mengerti juga gua ngarepin dia untuk menjadi bisa barengan kita muncul gitu biar-biar apa namanya industri musik blues itu memang benar ada disini gitu tapi gua ngeliat mungkin dia ada ada kerjaan lain gitu loh dia 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 sibuk mengajar dia sibuk bikin tutorial bikin toko musik lebih ngebahas gears ya mungkin itu sukanya dia gitu terus kalau sekarang tuh ada Kongko Elektrika Dillac ya memang masih main di cafe cuma gua ngeliat pergerakannya udah mulai gitu loh maksudnya paling gak kalau orang gua pengen nonton blues terus nih di cafe coba ada koko disana udah ada gitu kan bagus terus beberapa yang muda-muda memang mereka belum-belum punya kesempatan untuk tampil utuh gitu ya masih jamming ada Sultan namanya ada Arya Novan Belanda terus apa lagi ya ada Haikal di Bandung juga ada namanya Nissan Nissan Ford itu akustik terus yang yang angkatan gua itu ada Adrian yang main slide nah itu juga ya masing-masing beda bentuk bentuk bluesnya beda gitu loh bentuk musik style bluesnya beda dan sebenarnya gua suka gitu loh begitu kalau ya gua waktu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu gua punya program bikin The Blues is Alright namanya anak-orang-orang itu gua kumpulin gitu loh untuk main bareng-bareng ya gua ngeliat gak ada yang sama tapi memang masih di koridor koridor blues gitu loh nah itu gua suka sebenarnya jadi orang tinggal begitu ganti pemain ih kegini lagi jadi gak sebenarnya blues blues itu bentuknya bisa macem-macem sama kayak justru kalau menurut gua musik jazz malah boring kalau menurut gua bentuknya hampir sama iya kalau musik blues ini macem-macem ada yang rock ada yang tiba-tiba brutal yang buah akustik dengan ya memang dari sininya gitu loh jiwa orangnya yang mainin gitu ini gua pake soalnya gua di endorse sama G&L G&L Gitar ini Legacy series ya ini sama aja sih Stratocaster cuma dia secara sound beda karena ada konstruksi beda bridge-nya beda terus disini sistem wiring juga beda dia ada di posisi tone ini adalah passive treble passive treble bass jadi kita bisa mengkontrol treble sama bass ini sekarang low-nya dipotong jadi low-low cut terus ya ini ada tone standar semua semua posisi terus gitar ini gua suka J&L sih begitu pertama kali gua nyobain flability terutama flability-nya tuh gak seperti traditional strut dia lebih-lebih dibilang modern banget juga enggak jadi di tengah-tengah vintage modern ini cukup tebal shape-nya terus fret-nya gede jadi untuk main banding tuh lebih gampang terus juga dengan apa namanya seri yang model gini kita udah sebenarnya seri yang cukup custom shop kelasnya bikinannya itu memang rasanya itu udah walaupun ini dibilang standar gitar apa namanya kayak gitar mahal kayak gitar-gitar harga 3 ribu dolar rasanya pertama kali look-nya pasti gila gitar keren warna atau shape terus neck setelah itu neck enak gak nih maksudnya pas gak di tangan karena kan yang bekerja kan tangan ya playability terutama terutama neck enak gak nih dari fret pertama sampai fret 2-2 gitu yang boleh nih gitu yang baru setelah itu colok ya kita lihat dulu ini pick up-nya apa ini pake single coil apa bucker gitu colok baru denger soundnya sebenarnya kalau sound itu kita bisa robah ganti pick up lebih gampang kan tapi kalau playability kan kita gak bisa robah dia udah segitu aja gitu mungkin kita amplas lagi gitu kan jadi kalau yang paling utama adalah playability kalau dari gitar pick up posisi bridge-nya udah gak ganti pake screaming demand saya merdankan karena waktu awal gue order gitar ini harusnya pake bucker tapi yang datang single coil yaudah gue ganti gitu cuma memang karakternya diantara humbutter sama single coil masih dapet bite-nya dari sekian tahun gue punya gitar yang gue bilang tadi gitar gue cuma dua dari tahun berapa tuh ya gue punya gitar 2000 2000 awal gue pernah beli gitar telecaster eh sebelumnya gue punya gitar vendor strut strut plus tahun tahun 97 deh 97 terus 3 tahun kemudian gue beli gitar telecaster mexican telecaster standar standar lah terus nah gue kemana-mana pake gitar dua itu aja gitu gue gak pernah beli gitar lagi gitu jadi jadi dari 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 sekian tahun itu gue beli beli gitar beneran gitar gitu ya ada sih gue beli gitar gitar abal-abal itu cuma buat gue ngerasain berbulan terus dijual karena gak gak cocok tapi gitar beneran gitar gitar yang emang gue suka ya ini 2000 gue punya ini 2010 akhirnya gue bisa beli gitar ini jadi dari sekian lama itu akhirnya gue punya gitar baru juga dan ya gitar yang gue memang pengennya seperti ini gitu loh gitar tahun 70an warna putih headstocknya gede gitu loh kayak jimmy hendrix tapi kalau jimmy hendrix lebih tua lah tahun 68 ini richie blackmore promairama kalau orang seling bilang ya kan karena menurut gue dari kecil ya fender itu kepalanya gede headstocknya gede bukan bukan yang kayak gue memode gini 50 60 gue di kepala gue nih fender tuh bentuknya emang begini yang gue tau makanya gue sayang banget ini enggak ini udah pickups gue pake apa saya murdankan antiquity texas hot jadi outputnya lebih 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 gede cuma soundnya masih vintage sih fret ini beberapa kali gue ganti eksperimen sih sebenarnya pernah gue ganti pake jumbo pas dipake ternyata soundnya enggak bener jadi jelek sound terus jadi jumbo gue ganti ya awalnya kan ini pake yang small fender yang kecil kurus gitu memang kurang kurang enak sih kalau dimainya masih suka nyangkut nyangkut terus gue nyobain pake jumbo enggak cocok kegedean nah ini ini dihitung sebenarnya jumbo nya fender dia memang kurus cuma lebih tinggi begitu dipasang disini nah ini memang yang paling cocok ini fret yang ini jadi dia enggak merubah sound sound aslinya gitar ini cuma playbility nya sedikit lebih gampang dimainin daripada yang original sebenarnya gitar ini lebih banyak disimpan ya dulu karena gue ngerasa nanti aja gue mainin tunggu dia warnanya agak kuning sekarang warnanya agak kuning jadi warnanya putih kayak gini jadi disimpan sering juga dibawa cuma gue ada gitar satu lagi jadi gitar backup terlihat lumayan dia udah keliling keliling dunia mana ya gitar gue inggris sampai belanda ya gak gak spesial gak spesial banget sih cuma gue suka aja karena yang model kayak gini ini american vintage buatan amerikan dan sekarang yang model begini udah yang yang standar yang vintage udah buatan mexico gitu yang sekarang amerika masih bikin cuma custom shop cuman gue beruntung dapet yang ini masih US gitu ya beda playability sedikit beda pertama sih ya kita tau beberapa kita bicara vintage sound vintage tone di vendor itu outputnya gak gede gitu jadi untuk mungkin buat mainin musik-musik yang lebih soft atau blues yang gak terlalu agresif cocok nah ketika gue apa nah gue coba memaksimalkan gitar ini harus cocok dengan musik yang gue bawain musik gue kan ada rocknya gitu gue pengen suara gitar yang lebih midnya lebih lebih menonjol gitu ya gue nyari pickup ya bukan ini juga udah yang kesekian kali gue eksperimen gitu sebelum sebelumnya ada pickup-pickup macem-macem di Marzio apa segala macem itu gue nyobain belum ketemu gitu gitu gue pasang saya mudankan antiquity nah ini dia nih gue menemukan ini yang sound yang gue maksud gitu vintage-nya ada output-nya sedikit lebih nge-boost ya karena gue pake apa namanya peralatan kayak pedal atau MP yang gak yang tipe harus high gain gitu pakenya yang pedal overdrive ampli ya kalau ini vintage-nya style-nya vintage ya jadi gue memaksimalkan disini gitu bukan berarti yang originalnya jelek gak cuma gue menyamakan dengan musik yang gue bawain aja ya waktu pertama kali beli kan di toko wih enak banget nih tapi begitu-begitu dirumah nyalain musik ngulik wah kurang ya kurang sustain ya kurang ada mid-nya kurang gue gak mau apa namanya gue harus nambah pedal apa gitu gue gak mau gitu jadi dimaksimalkan di gitarnya sebenarnya bisa aja gue pake equalizer di bawah cuma gue gak mau gitarnya aja lebih 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 berasak sih impact-nya 해보고 hahaha karena blade ang g dap g nih udah nambu te p dだ kan ke bad へ dm Terima kasih telah menonton. Atau standar rendah gitu. Gue gak tau, gue ngerasa sustainnya kurang panjang. Jadi, gue ngebiasakan diri untuk, ya dari dulu sih, actionnya tinggi. Terus kalau untuk ukuran senar, ada beberapa gitar, gue pake 0.11, turun setengah sih, tune-nya turun setengah. 0.11, 50, terus ada beberapa gitar yang memang agak aneh sih. Ini gitar kalau dipasang 11, keras banget. Gue pasangin 0.10, tapi kadang-kadang begitu dimainin, kok jadi lembek ya. Memang sih yang paling nyaman buat gue adalah 0.11, walaupun beberapa gitar ada 0.10 juga. Jadi, antara 0.11, gue pasang. Tapi rekaman yang terakhir gue pake 0.10. Memang gue pengen dapetin sound, sound yang lebih, apa ya, treble sih. Lebih treble, pasti kalau dia lebih kecil dia lebih, treble-nya lebih keluar. Kalau pake yang lebih tebal, ya low-nya lebih banyak. 0.11 tuh yang paling, ya diantaranya. Paling tepat. Rekaman, belakangan gue pake ampli ini dan kabinet ini. Rekaman, di album terakhir pake Marshall Superlite 1959. Ini 100W ya. Terus kabinetnya pake yang greenback vintage ini. Ini 100W, jadi sama watt-nya sebenarnya. Ya seharusnya beberapa speaker kan lebih dari misalnya 180. Cuma, kalau digedein, break up-nya lebih cepat gitu. Jadi overdrive. Dari speaker-nya udah overdrive. Terus, untuk ampli, terus micing. Nah, micing biasanya gue pake dua sih. Nah, itu bisa SM57 dua-duanya. Atau salah satunya pake Sennheiser 699. Ya tergantung sound yang dicari kayak apa. Soalnya si mic juga beda-beda. Untuk rekaman terakhir, gue gak pake ambience sama sekali. Jadi karena sekarang itu ambience tuh bisa dibikin. Lebih canggih daripada, masih bukan canggih sih, lebih enak bunyinya daripada kita membuat room. Karena kita belum tau kualitas studio, room studio itu bagus apa enggak gitu. Karena gue udah berapa kali, album-album sebelumnya, gue pake Newman. Untuk mendapetin room, itu facing-nya gak bagus gitu. Karena ya orang bilang, ya karena ruangan gue gak terukur juga gitu. Akhirnya si ambience tuh di-mute. Jadi ambil dari yang di-speaker aja. Jadi tergantung kalau ruangannya bener-bener dapet nih, itu bisa dipake. Kalau efek itu, gue selalu ganti-ganti. Jadi yang paling sering kalau gue bawa rekaman, tapi jarang gue bawa manggung sekali-sekali. Itu Tube Screamer T9. Ada di kotaknya itu. Terus itu overdrive. Terus clean booster buat nge-drive ampli ini. Ampli ini ke bypass. Udah-udah. Udah drive sebenernya. Ampli ini udah drive. Terus ada booster yang supaya drive-nya lebih rata lagi. Terus gue pake fast. Fast itu ada full tone. Kalau gak full tone, ini sama kayak fast face. Yang kayak Jimi Hendrix yang bulat itu. Terus ada black cat juga. Black cat fast. Nah itu lumayan sering dipake. Cuma yang paling sering dibawa manggung yang black cat itu. Ya ini kayak settingan. Ini ada fast, ada wah, overdrive. Ini overdrive dari FM pedal. Buatan Indonesia. Ini ada more booster. Pure booster. Pure boost. Terus. Ini naikin level. Gak begitu banyak sih. Cuma. Buat gue. Di saat lead dia bisa. Ngembus frekuensi. Drum sama bass. Terus ada. Ada unified. Infect. Gue sempa kayak di lagu Kandas. Ya beberapa lagu pake ini. Infect ini. Gak cuma lagu sih. Terus ya delay. Delay. Delay sebenarnya kebutuhannya enggak. Buat gue cuma. Supaya suaranya enggak begitu dry. Palingnya segitu. Atau yang. Rockabilista. Lagu mobil gue tuh. Jadi buat nuansa. Apa. Ambience sedikit lah. Gak terlalu dominan. Jadi. Kalau pedal itu. Gue ada beberapa setup. Setup. Cuma. Jenis-jenisnya sama. Merknya boleh beda. Cuma ada fast. Tapi merknya apa. Tapi sebenarnya bunyinya sama aja. Cuma kayak itu tuh ada. Lebih ringkas aja. Ada. Cuma situ ada. Ada overdrive. Ada fast. Ada. Ada. Ini. Efek unified. Ada delay. Ya wah-wahnya di luar. Kadang-kadang dipake apa enggak. Kalau ini yang versi lengkapnya lah. Versi. Gue aman mau bawa lagu apa aja. Ada di sini. Bisa di sini. Ini yang di sini. Terus. Gitar. Kalau gitar. Hmm. Di album. Gue. Ada SG juga. Ya SG. Jadi. Kalau. Gue memulai pake SG itu di album. Soul Shaker. Itu hampir 80%. Gitar SG pake SG. Sisanya. Dulu gue punya Telecaster. Apa ya namanya. Telecaster Deluxe. Hollow Body. Soundnya hampir sama kayak gini sih. Ya. 20% ya gitar. Telecaster itu. Jadi. Jadi strut. Ada sih cuma layar-layar aja. Lebih banyak pake hambaker. Di album itu. Terus di single yang terakhir lagu. Apa. Sweet Looking Woman. Ini juga gue pake. Pake gitar ini. Solo-nya. Ya banyak orang yang. Oh kok pake gitar. Bakar. Bila. Ehm. Gue nyoba lagu yang model. Pake strut. Kayak gak ada tenaga. Menurut gue tuh. Bunyinya kosong. Gitu. Jadi. Gue memang pengen nyari sound yang. Ya ada low-nya lah. Low-low-nya. Mid-low-nya lebih-lebih. Lebih dominan. Dibanding. Mid-high gitu kan. Kalau strut. Single coil. Menurut gue gak masuk. Gitu. Dipasah-pasahin bisa cuma. Begitu direkam. Lah ini kurangnya. Ya gue. Bikin rekamannya awalnya. Ya membuat lagu itu juga di atas gitar ini. Gitu loh. Jadi. Begitu. Itu coba bawa lagu itu. Pake gitar lain. Ya gak puas aja gue mainnya. Gak tebal. Gak tebal. Gak tebal. Terima kasih telah menonton 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 Ya memang Psychedelic Dicepetin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Kalau itu Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Saya menonton Dan Saya menonton Ini kan Saya menonton 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 Saya menonton